Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nisirina Yasmimutas dari Kaspergasi P1 akan menceritakan sejarah penyelidikan Surabaya Pertaburan Surabaya ini dilatar belakang oleh peristiwa atau insiden bendera di Atalianato, Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September 1945 Salah seorang bendera Belanda menggunakan bendera Merakiti lalu menggantinya dengan bendera Belanda Ternyata hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya Rakyat Surabaya menggantikan bendera Belanda dan merombek warna biru menjadi bendera Indonesia itu warnanya merubah menjadi merah rakyat Ini adalah peristiwa terbuka bendera Belanda di Atalianato Kemudian pada tahun 25 Oktober 1945 di Surabaya kedatangan pasukan sebutu dipimpin oleh Britsen Al-Es Maldi Kedatangan sebutu yang dipimpin oleh Britsen Al-Es Maldi ini malah menuju kemarahan rakyat Surabaya Hal ini terjadi karena tentara sebutu membatalkan tahanan di penjara Kaisoso Kemudian mereka juga menduduki pangkali tanjung perak dan gedung internasional Ternyata sebelah kedatangan sekutu ke Surabaya sebenarnya sudah terjadi kesepakatan atau perundingan Ada empat kesepakatan Yang pertama adalah Inggris berjanji bahwa tidak terdapat angkatan perang Belanda di antara tentara Inggris Yang kedua disetujui kolaborasi antara kedua belah pihak untuk menjamin keterantangan dan keamanan Yang ketiga akan segera dibuat birokontak supaya kolaborasi sanggup terrealisasi sebaik-baiknya Dan yang terakhir, Inggris hanya akan mencuri senjata Jepang Tapi pada tanggal 27 Oktober 1925 Pasukan Inggris menyedarkan pamflet penggunakan pesawat tempur Pamflet tersebut berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jauh Kinur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang Isi pamflet tersebut adalah agar rakyat Surabaya dan Jauh Kinur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang Nah kemudian bagaimana respon masyarakat dan pemerintah Surabaya Respon rakyat atau pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata pertama dengan Inggris atau sekutu Lalu di tanggal 28 Oktober, Tep berhasil merebut lokasi penting yang dirugai oleh tentara sekutu Pada tanggal 30 Oktober, mobil yang ditumpang oleh AWS Malabi menjadi sasaran tembak Karena terdisap oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi akhirnya meminta bantuan kepada Major Hampton yaitu Komandel Petar Inggris di Jawa Tetapi genjata sendirian itu tidak bisa dihindarkan lagi dan akhirnya mobil yang ditumpang oleh AWS Malabi ini menjadi sasaran tembak rakyat Surabaya Peristiwa tewasnya AWS Malabi ketika membiarkan menjadi sasaran tembak ini terjadi ketika ingin dapat meneliti jembatan merah yang ada di utara Surabaya atau di wilayah Surabaya Utara Ternyata kematian Malabi ini malah menjadi alasan bagi Inggris untuk mengempur rakyat Surabaya dan menuntut penyerah tanpa syarat Tetapi hal itu tidak terlihat sangat indahkan olahra Surabaya Sehingga pada tanggal 10 November 1945 tepatnya pada pukul 6 pagi Utara sekutu menggembarkan surabaya dari darat maritim maupun di atas Tetapi di bawah penggunaan gubernur Surabaya dan Sutomo atau Buntomo rakyat Surabaya tidak memenyerahkan jenjeng kapanah pun kepada tentara sekutu hidup atau mati mereka tetap berjuang Hingga akhirnya perjuangan atas Surabaya mendapatkan dukungan dari ilmu besar Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Wahabasullah dengan menyerahkan santrinya sebagai misi perlawanan atau jihad visabial Lalu yang dinamakan juga jihad melawan pencegahan Nah itulah akhir dari cerita pertumbuhan Surabaya Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat banteng, banteng Indonesia Masih mempunyai tanah merah Yang dapat memikir setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Kita akan kita mau menyerah kemana siapa kejutanan rakyat Surabaya Siapa keadaan jerti Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai melewak Baru kalau kita ditemah Maka kita akan ganti menyerah mereka itu Kita tunjukin